Hai balik lagi hari ini kita mau bahas ulan z u spin Alt nya ada di dalam box ini kecil banget ini unik dan kegunaannya spesifik di masa-masa pandemi kayak gini kebutuhan untuk video conference terus meeting online tiap hari kita selalu menjumpai hal-hal tersebut dan di case-case tertentu alat ini nanti mungkin bisa jadi solusinya Oke yang didapat di paket penjualan adalah unit ulansi USB nya sendiri pastinya ada lalu sebuah remote terus buah kabel micro USB lalu ada buku manual juga dan kerennya semua itu dibungkus dengan sebuah case berwarna hitam untuk unitnya sendiri bentuknya kayak gini kecil ya ya termos tempat minum itu karena ada tutupnya juga nah kayak gini bagian depan ada tulisan ulansi u spin terus sebuah lampu indikator ada tombol power dengan aksen warna merah terus di di bagian bawah ada sebuah lubang baut ya buat dipasangkan ke tripod dan sebuah colokan micro USB untuk keperluan charging di bagian atas dibalik tutup covernya yang terbuat dari bahan karet ini ada sebuah baut yang bisa dipakai buat jadi dudukan kamera beralih ke remote nya bentuknya kecil ya kayak kayak smart key mobil-mobil zaman sekarang di bagian depan ada empat buah tombol berwarna merah tombol kamera fungsinya untuk start atau nyalain remote nya lalu ada dua tombol buat menggerakkan motornya ke arah kanan searah jarum jam atau sebaliknya dan yang paling bawah ada tombol untuk continuous yaitu buat muter searah jarum jam lalu untuk charging di bagian ujung atas remote nya ada port micro USB untuk pengisian daya untuk urusan baterai remote nya sendiri baterainya cuman 65 mAh sedangkan untuk unitnya ini cuman dibekali 110 mAh Oke selanjutnya kita ke pengujian sehari-hari penggunaannya skenario nya mau dibuat seperti apa saya ada case gitu kan eh kita bisa tempatin kamera ataupun handphone di atasnya tentu saja pakai holder untuk kamera eh tinggal colok aja di sini udah ada bautnya tinggal di mounting ke baut ini aja untuk kamera sedangkan untuk handphone yang di di mounting ke sini nanti holder U nya selanjutnya kita nyalakan dulu remote nya begini pencet aja sampai gedip-gedip udah nyala nah setelah nyala remote nya kita nyalakan juga unitnya oke oke udah nyala juga kita tes pakai motor ya oke motor kedengeran nggak ya di kamera suara motornya setelah nyala kita bisa langsung gunakan buat meeting online buat gerakin kameranya tentu saja ya terus kalau eh mau buat foto panoramik bisa juga jadi biar eh pergerakan apa namanya peningnya itu bisa jauh lebih smooth untuk kebutuhan meeting online eh misal kita lagi ada di sebuah meja melingkar gitu kan dan eh ternyata ada beberapa orang yang mau ngomong di meeting online tersebut kita bisa menggunakan eh ulanzi use pin ini untuk mengarahkan kamera eh dalam hal ini mungkin mau pakai handphone mau pakai webcam terserah ke arah orang yang mau ngomong tersebut jadi semua orang yang ada di dalam ruangan dalam satu meja yang posisinya melingkar itu tadi semua bisa kelihatan di kamera caranya tinggal pencet aja remote nya kayak gini mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam terserah kalian mana yang paling dekat dengan orang yang mau ngomong atau kalau memang sesekali dibutuhkan bisa juga dipencet eh otomatis biar muter 360 derajat biar lawan bicara kita di jauh sana tahu bahwa oh kita memang mendengarkan kalian gitu kan perlu diketahui unit ini nggak seutuhnya bagus ada beberapa kekurangan halal kecil yang bagi saya itu mengganggu yang pertama adalah suara motornya ketika dioperasikan coba denger nggak kalau kita pakai microphone internal dari kamera kita untuk kebutuhan video conference eh saya yakin 100% bunyi dari motor listrik yang ada di ulangi u-spin pasti akan masuk ke microphone nya dan ya itu sangat mengganggu sekali solusinya untuk kalian yang tetap mau menggunakan ulangi u-spin ya mau nggak mau kita harus pakai microphone eksternal kalaupun bisa pakai yang Bluetooth jauh lebih eh aman daripada mau pakai yang kabel dicolok ke smartphone nya takutnya kalau nanti muternya terus ke kanan terus sesuai arah jarum jam takutnya eh kabelnya akan melilit jadi ya nggak karu-karuan lah nanti lalu kedua eh alat ini kalau nggak dioperasikan misal kita mau eh shot arahkan ke orang A di sebelah sana orang itu mau ngomong 10-20 menit nah alat ini saya nggak ngukur berapa lamanya dia kalau lama nggak digunakan dalam artian nggak digerakkan dia akan masuk ke mode standby dan kita harus mau nggak mau kita harus gerakan sedikit saja pakai remote nya kalau nggak ya dia akan langsung shutdown hal ini akan sangat-sangat menjengkelkan sangat-sangat merepotkan bahkan akan terlihat eh nggak profesional ketika kita harus menyalakan unitnya lagi dan iya kita harus pencet lagi tombol ini merah ini dan pasti akan menggerakkan tripod yang menyangga kameranya yang bisa jadi akan membuat kamera sedikit bergoyang ya jadi begitulah eh sedikit pengalaman saya yang saya rasakan selama pakai ulangi u-spin ini seperti yang saya sampaikan di awal eh alat ini unik dan penggunaannya spesifik banget bagi beberapa orang jadi untuk kalian apakah berguna di kehidupan kalian ya saya nggak tahu itu tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing thanks udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati